Yang beriman kepada Allah SWT Mereka meyakini iman mereka di hati Mereka lafalkan dengan disan Mereka praktekan dengan anggota badan Dan tidak mereka campurkan dengan kesyirikan Di antara keutaman yang kita semuanya akan dapatkan Bagi mereka keamanan Apa maksudnya ini? Kita akan sebutkan Dan mereka akan mendapatkan petunjuk Al-Fatihah 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 Jemaah Jumat Alhamdulillah Segala puji dan syukur Marilah kita aturkan kepada Allah SWT Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga bersama Juga beserta para sahabatnya Al-Fatihah Yang artinya adalah orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Maka bagi mereka keamanan dan mereka diberikan petunjuk Jemaah Jumat Ibadah yang dia lakukan Baik itu berkaitan dengan amal ibadah hati Atau lisan Atau anggota badan Dia persembahkan hanya kepada Allah SWT Tidak kepada yang lain Orang-orang yang demikian Al-Muwhidun Yang mengesahkan Allah SWT dalam peribadatan Di antara keutamaan yang mereka dapatkan adalah Pertama Di dunia mereka mendapatkan petunjuk Diberikan taufiq oleh Allah SWT Untuk menapaki Islam yang benar ini Dan yang kedua Di akhirat kelab Ketika terjadi huru hara-hari kiamat Yang begitu mengerikan untuk siapapun Di antara orang-orang yang mengalami hari tersebut Mereka mendapatkan keamanan Berikut keterangan Sheikh Al-Fawzan Dalam syarahnya untuk ayat ini Kata beliau Hafizullah Ta'ala Orang-orang yang beriman Yaitu mereka membenarkan iman mereka Dengan keyakinan di dalam hati Dengan semua rukun iman yang kita tahu Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri Wal qadri khairihi wa syarrih Rukun iman yang kita kenal Mereka membenarkan iman tersebut di dalam hati mereka Mereka meyakini Mereka ucapkan iman tersebut dengan lisan-lisan mereka Dan mereka praktekkan iman tersebut dalam anggota badan mereka Berkata Sheikh Salif Al-Fawzan Dan semua puncak dari semua rukun iman yang kita tahu Tentunya rukun yang pertama Yaitu iman kepada Allah SWT Dengan mentauhidkan Allah SWT Dengan mengesakan Allah SWT Dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Dalam sebuah riwayat disebutkan Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang juga muslim Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Beliau berkata Berkata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Ketika turun firman Allah SWT Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Kami berkata kepada Rasulullah SAW Wahai Rasul Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya Terkadang kita berbuat zalim pada diri kita sendiri Mata yang seharusnya kita istirahatkan Kita paksa untuk kemudian bergadang Tubuh yang seharusnya kita istirahatkan Kita paksa dia untuk bekerja Terkadang pada diri kita sendiri Kita berbuat kezaliman Apalagi kepada orang lain Kata Abdullah bin Mas'ud wahai Rasulullah Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim Semua kita melakukan Artinya apa maksudnya kezaliman dalam ayat ini Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Maka jawab Nabi Muhammad SAW Ay bishirikin Maksud dari kezaliman di sini adalah Kesyirikan kepada Allah SWT Bukan seperti kezaliman yang kalian tahu Dan di antara definisi syurik Yang sangat mudah kita fahami adalah Tasyiritu gairillah Billa mimma huwa min khasai silam Menyamakan serain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang itu adalah keistimewaan Allah SWT Allah SWT Atau jika kita ingin tahu Bagaimana istimewanya Allah SWT Pelajari asma dan sifat Karena itu di antara Atau itulah keistimewaan Allah SWT Ambil contoh mudah misalnya Allah SWT Assamiyah Allah SWT Al-Mujib Dua di antara begitu banyak Asma dan sifat Allah SWT Allah maha mendengar Allah maha menjawab doa Mari kita praktekkan definisi syurik Tadi pada contoh ini Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang itu adalah keistimewaan Allah SWT Allah istimewa Salah satu di antaranya Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha Ia ini menjawab doa Tak taunya ada Sebagian di antara kita Kau muslimin Mempersembahkan doanya Kepada selain Allah Dan ulun ambil contoh Yang paling tinggi saja Makhluk paling mulia saja Muhammad Rasulullah SAW Anda berdoa kepada Nabi Muhammad sekarang Anda persembahkan doa Anda Kepada Nabi Muhammad sekarang Anda memohon kepada Nabi Muhammad sekarang Anda berbuat syurik Kepada Allah SWT Ingat Ulun menggunakan contoh Manusia yang paling mulia Saya tidak gunakan siapapun Bukan orang yang levelnya Jauh di bawah Nabi Muhammad SAW Anda sekarang memohon Pada Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak maha mendengar Nabi Muhammad tidak menjawab doa Tidak maha menjawab doa Salawat dan salam kita saja Ketika kita di Indonesia Atau orang lain di negeri-negeri Mereka masing-masing Ketika seorang Tidak datang langsung Kekubur Nabi Muhammad SAW Salawat dan salam kita Disampaikan oleh Malaikat Allah kepada beliau Bukti beliau Tidak maha mendengar Kata Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-malaikat yang begitu banyak Yang menyampaikan Salam-salam Umatku Kepadaku Juga sabda beliau Yang menerangkan diantara Keutamaan hari Jumat Kata beliau Fa'akfiru minas salati alaiya Fa'inna salatakum ma'rudatun alaiya Perbanyaklah kalian Bersalawat di hari Jumat Karena salawat kalian Akan disampaikan Kepadaku Disampaikan Karena beliau tidak dengar Lain ceritanya ketika anda Datang ke Masjid Nabawi Kemudian menziarahi Kubur Nabi Muhammad SAW Ini beda kasus Kata beliau Sallallahu alaihi wa sallam Ma minkum min ahadin Yusallimu alaiya Illa raddallahu ilayya ruhi Li arudda alaihi salam Riwayat Imam Ibn Hibban Tidak ada seorang pun Di antara kalian Yang menyampaikan Salam kepadaku Salam ketika Ziarah kubur langsung Kata para ulama Kecuali Allah SWT Akan kembalikan kepadaku Ruhku Agar aku menjawab salamnya Kembali kepada contoh Kesyirikan Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang itu adalah Keistimewaan Allah SWT Contoh Allah istimewa dengan Allah Maha Mendengar Maka ketika Seorang menyamakan Nabi Muhammad Dengan Allah Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Mendengarkan doa anda Permohonan anda Sekarang Ketika beliau Sallallahu alaihi wa sallam Sudah meninggal Maka saat itulah Anda berbuat syirik Kepada Allah SWT Anda berbuat Zaliman kepada Allah SWT Kata para ulama Al-zulmu Wab'u syai'i Fi ghayri mahallih Kezaliman itu Definisinya adalah Meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Lalu kenapa Kemudian Kesyirikan Disebutkan Dengan kezaliman Karena ketika Seorang berbuat syirik Kepada Allah SWT Dia meletakkan Ibadahnya Bukan untuk Allah SWT Dia beribadah Untuk selain Allah SWT Ingat Ulun gunakan Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Apalagi misalnya Ada orang berdoa Kepada orang-orang Yang levelnya jauh Daripada Nabi Muhammad SAW Sesoleh apapun dia Sewali apapun dia Setakwa apapun dia Tidak pernah mengalahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anda berdoa Kepadanya Anda memohon Kepadanya Anda berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapapun Kata Nabi Muhammad SAW Atkakum billahi ana Orang yang paling Bertakwa diantara Kalian kepada Allah Saya Tidak ada orang Yang bisa mengalahkan Ketakwaan Nabi Muhammad SAW Anda berdoa Pada Nabi Muhammad Sekarang Orang yang paling Bertakwa Sejagat raya ini Bahkan makhluk Paling mulia dari semua Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Anda berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi yang anda Panjatkan Kepadanya doa Orang yang levelnya Jauh Di bawah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka jangan berbuat syirik Jangan campur Adukkan iman kita Dengan kesyirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ketika Siapapun diantara kita Dan semua kaum muslimin Yang di luar sana InsyaAllah ketika video ini Kita release Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka meyakini Iman mereka di hati Mereka lafalkan Dengan disan Mereka praktekan Dengan anggota badan Dan tidak Mereka campurkan Dengan kesyirikan Di antara keutamaan Yang kita semuanya Akan dapatkan Ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun Bagi mereka keamanan Apa maksudnya ini Kita akan sebutkan Dan mereka akan Mendapatkan petunjuk Dua keutamaan Untuk orang yang Bertauhid Dua keutamaan Dari begitu banyak Keutamaan orang yang Bertauhid Dan tidak berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan keamanan Keterangan syaksa Al-Fawazan Kata beluh Rahimullah wa ta'ala Al-amnu Minal makhawif Wal makari Yaum al-qiyam Dia akan mendapatkan Keamanan Dari semua hal Yang menakutkan Semua hal Yang tidak dia sukai Dari kengerian Huru hara Hari kiamat Siapapun Di antara Pian yang membaca Yang di surah-surah Di juz'amma Juz'amma Rata-rata Tentang Ya ini akhir zaman Tentang kiamat Dan ayat-ayat yang lain Jika langit terbelah Bintang-gemintang Berjatuhan Jika matahari digulung Planet berguguran Mengerikan Ini baru sebagian Di antara Kengerian huru hara Hari kiam Kenapa orang-orang Yang mengesahkan Allah SWT ini Dan tidak mencampur Adukan iman mereka Atau tawhid mereka Dengan kesyirikan Mendapatkan keamanan Mereka tidak Mengalami hari itu Allah SWT Akan wafatkan mereka Sebelum hari itu datang Kata Nabi Muhammad SAW Inna min syirari Dalam hadith yang dikeluarkan Dari sahabat Dari sahabat Allah bin Mas'ud Di akhir surah Di akhir surah Hari di mana seorang Akan lari dari saudaranya Dari ibunya Dari bapaknya Dari istrinya Dari anaknya Dia memiliki urusan Masing-masing Boro-boro mikirin yang lain Diri dia sendiri Dia takut Apa yang harus Dia bersembahkan Untuk Allah SWT Karena kiamat Sudah tegak Dalam hadith Yang dikeluarkan Memuslim Kata Nabi Muhammad SAW Inilah riwayat Yang melandasi Apa yang ingin sampaikan Sebelumnya Bahwasannya Orang-orang yang beriman Alakkan Allah Wafatkan Sebelum hari itu datang Kata Nabi Muhammad SAW Sesungnya Allah Akan menghempuskan Angin Yang berhempus Dari arah negeri Yaman Angin yang lebih lembut Daripada sutra Dia tidak akan Meninggalkan Seorang pun Di dalam hatinya Ada keimanan Sekecil bagi Dharuh sekalipun Kecil sekali Dharuh disebutkan Di antara penafsilan Para ulama Adalah bagian terkecil Dari tiga bagian Tubuhnya Semut yang kecil Kecil sekali Semut itu Tiga bagian tubuhnya Kepala Badan Dan kemudian buntut Bagian badannya itu Dan kita berbicara Semut yang paling kecil Yang terkadang Kalau misalnya ada Terkadang semut Menggigit kita Kelihatan aja enggak Kecuali kita dekatkan Uh kecil sekali Bagian terkecil Bagian terkecil dari tubuh Semut itu Tidak ada Seorang pun Yang memiliki Keimanan kepada Allah sedikit saja Kecuali Allah Akan muafatkannya Karena dia beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak mencampur Adukkan imannya Dengan kezaliman Keutamaan pertama Untuk orang-orang Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan keamanan Dari kengerian Dari hal-hal Yang tidak dia sukai Dan mengerikan Dari kengerian Huru-hara-hari kiamat Dua Wahum muhtadun Dan mereka Mendapatkan hidayah Berkata Syekh Salih Fawazan Kata beliau Mereka akan Diberikan taufiq Karena kita tahu Hidayah itu Ada dua macam Hidayatul irsyad Dan hidayatul taufiq Hidayatul irsyad Bentuknya adalah Arahan saja Nabi Muhammad memilikinya Kita memilikinya Kita bisa ngasih tahu orang Eh firman Allah Begini loh Perbuatan kamu ini Eh sabda Nabi Muhammad Begini loh Ini perintah loh Kamu jangan tinggalkan Semua kita bisa melakukan Sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W. Bisa melakukan Tapi orang itu Menerima yang kita Sampaikan Yang non-muslim Jadi muslim Yang muslim Bermaksir Kemudian bertawabat Allah Yang memiliki hatinya Hidayat ini Namanya hidayat taufiq Hanya Allah yang bisa Melunakan hati orang tersebut Hingga memeluk Islam Hanya Allah yang bisa Melunakan hati orang tersebut Hingga kemudian Mendengarkan nasihat Yang kita sampaikan Orang yang mengesahkan Allah S.W.T Dan tidak mencampur Adukkan imannya Dengan kesyirikan Kepada Allah S.W.T Selain mereka tidak Mengalami huru-hara Hari kiamat Karena mereka mendapatkan Keamanan Karena mereka meninggal Sebelum hari itu datang Mereka ketika di dunia Mendapatkan taufiq Dari Allah S.W.T Allah lunakkan hati mereka Untuk berjalan Di atas jalan Islam Yang lurus Di atas Islam Tersuut Esakan Allah S.W.T Dan jangan campur Adukkan iman kita Dengan kesyirikan Kepada Allah S.W.T Wallahu a'lam bisal Aku lakau lihada Wa astagfirullah lih Walakum walisa ilmu'minin Fa astagfiruh Innahu huwal ghafur Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi hadana lihada Wama kunna linah Tadiya lawlan Hadana Allah Wa salatu Wa salam Wa ala ashraf Al-anbiya Wa al-murselin Muhammad S.W.T Wa ala alihi wa sallam Wa as-hahabihi A-jum'in Al-lazi Harub al-batil Wa ayyad al-haq Wa tomas al-raza'il Wa ahya al-fadwail Wa temm ma makarim Al-akhla'il Wa hada al-nas Al-sirat Al-mustaquim Sirata Al-ladhina An-amu Allah Al-Alihim Min al-nabiyyina Al-siddiqina Wa syuhada'i Wa sali'in Wa hasuna Ula'ika Rafiqah Hadirin Jemaah Jum'at Rahmukumullah Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil Dari keterangan Syekh Salih Fauzan Untuk ayat Allah S.W.T Surah Al-an'am Ayat 82 Allah S.W.T berfirman Orang-orang yang beriman Mengisahkan Allah S.W.T Dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Maksudnya kesyirikan Bagi mereka keamanan Dari kengerian Dari semua hal yang mengerikan Yang dia tidak sukai Dari huru hari-hari kiamat Wa muhtadun Dan mereka mendapatkan petunjuk Hidayah taufiq Dari Allah S.W.T Di dunia Mantap mereka Kokoh mereka Berjalan di atas keislaman mereka Yang pertama Di antara faedah yang beliau sampaikan adalah bahwasanya Fadlu taw'i Fi dunya wal akhirah Dalam ayat ini kita dapatkan Keutamaan taw'i Keutamaan mengisahkan Allah Keutamaan yakni menjadikan Allah S.W.T Satu dalam peribadatan Kita persembahkan semua amal hati kita Tawakkalkah itu Cintakah Berharapkah Atau semua amal hati yang lain Hanya kepada Allah S.W.T Tidak kepada yang lain Kita juga persembahkan semua amal Lisan kita Hanya kepada Allah S.W.T Fikir kita Doa kita Dan apapun perkataan yang baik Dari lisan kita ini Kita hanya persembahkan kepada Allah Hanya mengharap pahala dari Allah S.W.T Karena ia ibadah Dan juga kita persembahkan amal ibadah Berkaitan dengan anggota badan ini Salat kita sekarang Kemudian nanti mungkin puasa Nanti ada juga hajian Misalnya untuk siapapun yang sudah terdaftar hajian Persembahkan hanya kepada Allah S.W.T Tidak untuk yang lainnya Dia mendapatkan keutamaan di dunia Ketika dia di dunia mendapatkan petunjuk Oleh Allah S.W.T Taufiq Pelunakan hati dan jiwa Hingga bisa menapaki Islam ini Sampai mati Dan ketika di akhirat Di awal kejadian akhirat Dia mendapatkan keamanan Dengan tidak menemui Kengerian huru hara hari kiamat Dua Bahwasanya kesyirikan kepada Allah S.W.T Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkaranya itu adalah Keistimuan Allah S.W.T Dengan contoh yang tadi Adalah sebuah kezaliman Anda meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Anda persembahkan ibadah Anda Bukan untuk Allah S.W.T Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman Mubtilun lil'iman Membatalkan iman kita Jangan sampai kemudian puluhan tahun umur ini Allah berikan Empat puluh tahunan umur kita Lima puluhan, enam puluhan Tak tahunya kemudian Allah berikan satu ujian Kemudian kita berbuat syirik kepada Allah S.W.T Jangan Jamah jumat humkumullah Syirik yang besar Kepada Allah S.W.T Membatalkan semua iman kita Hancur semua iman kita Syirik kepada Allah S.W.T Di antara pembatalki islaman Jika tentunya syirik adalah syirik yang besar Mengeluarkan kita dari Islam Mengengkalkan kita di hari kiamat Inilah da'wah tauhid Selalu kita gaungkan Selalu kita serukan Karena siapa di antara kita Mungkin mati besok Mungkin mati hari ini Maka matilah Maka meninggallah Maka tutuplah akhir hidup kita Dengan mengesahkan Allah S.W.T Jangan berbuat syirik Jangan samakan Allah S.W.T Dengan yang lain Jangan persembahkan ibadah kita Kepada yang lain Sekalipun dia Muhammad Rasulullah S.W.T Apalagi untuk orang-orang Yang levelnya jauh Di bawah Nabi Muhammad S.W.T Tiga Anna syirika la yugfara Bahwa saya kesyirikan kepada Allah S.W.T Tidak diampuni Allah berfirman Innallaha la yagfiru ayyushrakabihi Wa yagfiru maduna dhalika lima yasya Anisa 48 Sesungguhnya Allah S.W.T Tidak mengampuni Untuk dipersekutukan dengannya Artinya Allah tidak mengampuni Dosa syirik Siapa orang yang berbuat syirik ini Yang sampai meninggalnya Dia tidak bertawar Lain dengan cerita Seorang pernah melakukan Kesyirikan di masa yang lampau Kemudian sekarang dia Alhamdulillah sudah bertawar Kepada Allah S.W.T Allah maaf Pengampun Ini enggak Sampai mati Masih berbuat syirik kepada Allah Celakanya adalah Kita tidak tahu Kematian datangnya kapan Berhentilah Esakan Allah S.W.T Tinggalkan keyakinan Syirikan itu Tinggalkan perkataan-perkataan syirik itu Tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik itu Karena sangat mungkin Kematian datang Menyebut kita segera Kita berharap Kepada Allah S.W.T Kita meninggal Di atas keimanan Ketauhidan Kepada Allah S.W.T Kenapa Orang mati Dan tidak sempat bertobat Dari kesyirikan Allah tidak ampuni Beda ceritanya Dosa-dosa yang levelnya Di bawah syirik Kemungkinan diampuninya Masih sangat luas Kata Allah Dan Allah mengampuni Dosa-dosa yang levelnya Di bawah syirik apa Apapun itu Bagi orang-orang Yang Allah kehendaki Orang yang meninggal Masih dengan dosa besarnya Tapi bukan syirik ya Apapun itu Masih dia dengan dosa besarnya Kemungkinan Allah S.W.T Mengampuninya Masih sangat luas Karena dia tidak berbuat syirik Kepada Allah S.W.T Dan yang terakhir An-na syirik Sababul khawfi Fid dunia Wal akhir Bahwa saya Kesyirikan itu Adalah sebab Ketakutan Di dunia dan di akhirat Di dunia saja Contoh mudah Di dunia saja Ketika seorang Berlindungnya Bukan kepada Allah Mempersembahkan rasa Takutnya Bukan kepada Allah Lewat tempat yang Angker Mempamit Empat lalu datulah Empat lalu datulah Jangan diganggu Ulun datulah Datul siapa Memangnya Subhanallah Kita hanya mendengarkan Orang-orang mengatakan Kalau lewat pojokan itu Pamit ya Kalau lewat jalan itu Pamit ya Ada penghuni Persis Surah Al-Jin Ayat sekian Ada sebagian Laki-laki Di kalangan Manusia Minta Pertolongan Perlindungan Kepada Sebagian Laki-laki Dari kalangan Jin Agar Jangan diganggu Maka akan menambahkan Kepada mereka Ketakutan Setiap kali anda Lewat tempat itu Anda akan makin takut Setiap kali anda Melewati jalan tersebut Anda akan makin takut Kenapa? Itulah hukuman Kesyirikan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Anda ingin Mendapatkan keamanan Anda akan mendapatkan Sebaliknya Yaitu ketakutan Inilah bentuk Interaksi Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang Yang berbuat syirik Allah akan Bermu'amalah Dengan dia Allah akan Berinteraksi Dengan dia Dengan sebalik Dari yang dia inginkan Anda ingin aman Allah berikan ketakutan Anda ingin sehat Allah berikan sakit Ya Itulah hukuman Bagi orang Yang berbuat syirik Kepada Allah Di dunia Seperti itu Bagaimana di akhirat Na'udhu billah Maka Esakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam peribadanan kita Dan jangan Campurkan ia Dengan kesyirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa mengsucikan Siapapun Ketika semua kita Telah beriman Kepada Allah Dan semua rukun iman Sisa Kita yakin itu Dalam hati kita Kita lafalkan Kita praktekkan Dan kemudian Kita tidak mencampur Adukan iman Kita ini Dengan kesyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan keutamaannya Kepada kita Di dunia Kita istiqamah Dan ketika terjadi Huru-hara-hari kiamat Kita sudah meninggal Selama hari itu datang InshaAllah Amin Ya Rabbul Amin Allahumma qasimnana Min khashyatika Ma tahulubihi Baynana Wa baynana Maasiyatik Min ta'atika Ma tubalughuna Bihi jannatak Wa min al-niqeen Ma tuhawinubihi Alayyina Ma sahiba Dunya Wa mati'ana Allahubi asma'ina Wa abusarina Wa quawatina Abadam Ma haitana Waj'al Hul waritha Minda Waj'a Fakruna Ala man Zulamana Yerhamman Rahimina Rabbana Hablana Min azwajina Wa dhuryatina Kura ta'yuni Waj'alna Lillimuttaqina Imama Rabbana Lazi Kulubana Ba'adayth Hadytana Wahab Lana Min ladun Karahma Innaka Antal Wahha Allahumma Inna Nasaluka Hussan Al-Khatima Wa na'udhu Beka Min su'il Al-Khatima Yerhamman Rahimim Allahumma Inna Nasaluka Al-Jannata Wa ma Qarrab Ilyha Min Ka'al Awa Amal Wa Nuh Ba'udhu Bika Al-Izzati Amma Yisifoon Wa salam Al-Mursaleen Wa alhamdulillahi Rabbil Alameen